Sekarang, HATUR LABORAH! Takpe cik aman, kita terus ganjil lagi. Halo teman-teman, pada Vigal ini admin akan membahas episode 7 yang berjudul V untuk Vendator. Kalau begitu, simak saja video berikut. Kita mulai dulu dari deskripsinya. Amato, Mechabot, dan Deep terjebak dalam kapsul mainan kecil setelah mengganggu adik bayi robot penjualan otomatis. Nah, robot yang satu ini mungkin sudah pernah kalian lihat di iklan Mechamato. Di episode kali ini, ia diperlihatkan lagi, tapi berisi minuman soda. Dimana ia menyamar di sekolah Amato sebagai mesin pendingin. Nah, Amato disini ada proyek reka cipta. Dimana ia membuat robot dari kaleng yang diejek oleh Mechabot karena jelek sekali. Amato yang sangat lama membuatnya sampai-sampai dia tertinggal sendiri. Hal itu dikarenakan tidak ada pian yang pergi berlibur ke Antartika untuk makan ABCD. Namun, tiba-tiba Deep memanggil Amato karena ada robot jahat. Tetapi setelah diselidiki, ternyata robot tersebut sedang menangis. Robot tersebut adalah mesin gacha yang bernama Gachu. Yang merupakan adik daripada Vendator, yang merupakan robot mesin penjualan bersaudara. Layaknya seorang kakak, Vendator melindungi adiknya yang menangis dengan menyerang Amato. Namun, Vendator memiliki kelemahan, yaitu memiliki kabel jadi jalannya hanya terbatas saja. Jadi, jalan satu-satunya, Vendator hanya bisa melempar mereka dengan minuman soda. Adiknya memiliki kemampuan yang sangat merepotkan sekali, yaitu ia bisa merangkap seseorang ke dalam bola gachanya. Layaknya Pokemon yang ditangkap oleh Pocket Ball. Untungnya, Mechabot Mekanesh dan kabur dari tangkapan Gachu. Dengan keterbatasan Vendator, ia melepaskan soda untuk mencari Amato dan kawan-kawan. Yang memang mereka sekarang sudah menjadi kecil, agak sulit untuk kembali. Karena, untuk kembali normal harus mengalahkan Gachu dan menyuruhnya untuk membalikan ke asal. Jadi, mereka bertarung dengan keadaan kecil melawan pasukan botol tersebut. Lalu, Mechabot Mekanesh dengan tepat pensil untuk mengalahkan mereka. Vendator akhirnya bisa menyusul dengan memakai terminal yang disabung panjang. Tapi, gara-gara terlalu panjang kabelnya, itu menjadi kelemahan Vendator. Yang dimana Amato memutarinya, jadi kabel tersebut terlilit dengan dirinya sendiri sampai copot. Lalu, tinggal tersisa Gachu yang gampang diancam. Dan lalu, mengembalikan mereka semula. Dengan menjadi kecil tadi, Mechabot membuka kemampuan Mini Mechanize. Jadi, Amato meminta Mechanize dengan botol kaleng untuk menjadi proyek reka ciptanya. Nah, di akhir kita diperlihatkan Max Mara sedang berlatih. Dimana latihannya tersebut sangat ketat sekali. Mara disini terlihat sedang berlari di ruangan latihannya. Tuan Andy disini malah menambahkan rintangannya jadi lebih cepat dan dijatuhkan benda-benda dari atas. Jadi, Max Mara disini agak kaget awalnya. Namun, karena diperlengkapi sepatu roda, ia bisa melewati rintangan tersebut dengan gampang. Bahkan saat diberi istirahat, Mara ini malah menyuruh untuk melanjutkan latihannya saja. Ya, memang luar biasa ini Mara menjadi Max Mana. Walaupun memiliki keterbatasan, tapi ia bisa mengatasinya dengan suit Max Mana itu. Dan layak memakainya. Ya, sebenarnya Tuan Andy, Inci Aman, dan Totsa bertujuan untuk membuat Max Mana muda. Jadi, kandidat kuatnya adalah Mara. Karena memang Mara ini orang yang pemberani dan tangguh. Tapi, mungkin ini terlalu cepat kandidatnya bisa dijadikan Max Mana. Apalagi kan Mara ini terbilang sebagai orang pindahan di kota hilir. Jadi, seperti gampang sekali, ia menjadi Max Mana begitu saja. Yang menurut admin, kuat kemungkinan ia menjadi Max Mana karena ia merupakan percobaan suit Max Mana. Untuk orang yang tidak bisa berjalan. Kalau kita lihat, Inci Aman memang sudah memakai kursi roda. Karena lumpuh tulang belakangnya rusak. Jadi, mungkin Mara ini merupakan suatu langkah untuk Inci Aman berjalan. Dan menjadi Max Mana kembali. Apalagi kan Mara dan Inci Aman ini baru bertemu sekali. Yang saat itu, ia memperbaiki kursi roda-nya. Mungkin karena kesamaan itulah. Makanya, Mara ini jadikan Max Mana. Dari selain keunggulan yang ia bisa miliki, menurut admin. Jadi, semoga saja dengan dibantunya Mara ini, ia bisa mengembang tugasnya sebagai pahlawan kota hilir semana mestinya. Jadi, itu tadi mengenai pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.